Langsung dikasih, membatasi enggak kan kalau selebriti kan gengsi dong kalau bapak kena gitu? Kalau aku kan orangnya apa adanya ya? Misalkan ini, kalau di kegiatan persid kita tidak boleh pakai yang berbeda, seragam seragam. Jadi mau acara apapun, termasuk tasnya? Iya, kalau kita kegiatan persid ya, termasuk kegiatan suami kita, tas kita sama, warna hitam, sepatu juga hitam wedges. Terus enggak boleh pakai anting di luar dari mutiara. Anti mutiara yang bulat itu, jam harus hitam. Cincin boleh pakai cincin kawin. Jadi anting berlian enggak boleh ya? Enggak boleh. Maksimal mutiara. Terus kalau tas hitam itu, memang modelnya kayak yang lengcok, yang panjang itu ya. Ya, yang hitam itu. Ya, yang panjang itu ya. Kalau enggak bisa beli yang asli, di kooperasi kita juga dicual. Yang modelnya seperti itu. Jadi sempat, kita tidak membeda-bedakan mana yang lebih wah, mana enggak. Tapi kalau acara misalkan kondangan, nikahan, walaupun yang nikah itu anaknya komandan kita, enggak apa-apa. Kalau pakai kebaya kayak apa, bergaun apa, perlihatan apa ya, silahkan. Tapi bukan di kegiatan kita loh. Oh, kegiatan ibu-ibu yang persis itu. Ya, pakai tas yang branded, silahkan. Tapi kalau kita dalam kegiatan dinas, yang lagi resmi, kita harus silahkan. Kemarin juga sempat ramai tuh, Kak Jo, yang kata Jokowi melarang untuk jangan bermewah-mewahan, segala macem. Itu suami akhirnya sempat nyampein juga enggak, Kak Jo? Iya sih, cuma kita kan penyanyi ya. Betul. Kita sudah paham sih kalau nyanyi-nyanyi kayak gini. Kita baru bisa pakai barang kita kalau kita lagi pergi kerja, nyanyi, gitu ya. Tapi Kak, dia memang suka barang branded luar sendiri. Ya kalau ada berkat, kenapa nggak bisa? Kenapa? Kalau ada rejaginya ya beli, mbak. Betul. Menyenengin diri ya. Tapi ya kita sadari gitu, kalau kita ini kan masih punya anak-anak. Yang butuh biaya pedigikan, beli tuh kan cuma kepuasan di mata doang, gitu kan. Habis itu sebulan lagi juga udah bosen. Iya betul. Terus kita mikir, gimana sih di karunnya, tak ya. Lupa ya. Makanya kata suamiku, semakin penuh ini. Pakai patah ini, susah ini, gitu kan. Jadi juga ya, aku gitu ya. Jadi aku pikir, iya ya. Masa itu kita cuma sesatu. Iya benar. Jadi udahlah, udah punya warna hitam, warna cokelat, udah cukup dulu lah. Jadi ngurang-ngurangin sekarang ya, Kak Joya. Karena kita gak tau, keadaan dibilang 2023 apa? Resesi. Oh, karena jelas. Iya benar, kita belum tau. Yang penting buat anak ke depan ya, Kak Joya. Itu segala macem. Buat inilah, buat tabung-tabung akar di depan lah. Betul. Iya, kalaupun ada rejekinya, gak apa-apa juga sih, mbak. Iya, iya. Kita kan sesuai dengan keadaan kewangan. Iya, benar, benar. Iya, benar, benar. Ya, punya hati, agak berapa. Nyenengin diri sendiri kadang-kadang, Kak Joya. Karena kan kita sebagai seorang public figure penyanyi. Kayak akulah misalkan diundang nyanyi. Kan gak mungkin loh kalau aku gak menjaga penampilan. Betul. Gaunnya, make upnya. Karena kan penampilannya ke publik ya, Kak Joya. Kita sudah dibayar yang harga pantas. Toto kita pakainya ecek-ecek gitu. Betul, betul, betul. Iya, benar. Gimana sih dia menjaga penampilan gitu ya? Iya, benar. Iya, benar. Negosiasi ya, Kak Joya. Apalagi kayak akulah. Keluar rumah harus pakai bedak. Cuma jalan pagi, pakai bedak. Gak usah pakai bedak. Gak usah cakep-cakep. Nanti banyak dilihat. Enggak, Pak. Nanti kalau dibintain, dia foto mau. Oke, dong.